Topik pembahasan kita hari ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, serta bunyikan loncengnya agar channel ini bisa memberikan berita terupdate seputar sepak bola dan pastinya biar admin bisa terus semangat untuk terus upload video setiap hari dan paling penting, tonton videonya sampai habis ya, agar kalian tahu info apa yang kita sampaikan baiklah kalau sudah, mari kita mulai berita sepak bola hari ini Ezekiel Untozel jadi pesakitan usai Persib Bandung ditahani imbang Semen Padang di Stadion Sijalak Harupat, Rabu 18 September 2019 malam di laga ini, Maung Bandung hanya bermain imbang 1-1 sempat unggul 1-0 lewat gol Gozali Sregar di menit ke-20, Persib Bandung kebobolan di awal babak kedua ironisnya, gawang Persib Bandung kebobolan setelah Gozali Sregar digantikan oleh Ezekiel Untozel bukan hanya itu, yang membuat Ezekiel Untozel kini seolah menjadi publik enemi bagi Boboto berikut daftar dosa King Ezekiel di laga lawan pesemen Padang yang pertama gagal penalti Persib sebenarnya punya peluang untuk memenangkan pertandingan satu di antaranya melalui penalti yang diberikan wasit namun, penalti tersebut gagal berbuah gol bagi Maung Bandung tebak, siapa yang mengeksekusi penalti? iya, Ezekiel Untozel tendangannya melampung di atas Mr. Gawang Semen Padang kekecewaan Boboto makin menjadi setelah pemain berusia 31 tahun itu gagal memanfaatkan peluang emas lewat penalti yang diperolehnya yang kedua, tak mau mengalah ada satu lagi momen yang membuat Ezekiel Untozel dihadiahi kritik oleh Boboto Persib Bandung yakni, ketika Abdul Ajis memberikan umpan terobosan ke kotak penalti bola sudah mengarah ke arah Kevin van Kieperluis yang posisinya onside namun, Ezekiel Untozel yang dalam posisi offside ikut berlari dan mencoba menendang bola walhasil, asisten wasit mengangkat bendera dan Kevin pun terlihat sangat kesal bola yang sudah siap dilesatkan striker asal Belanda itu justru direbut oleh Ezekiel yang datang dari arah lain Ia pun melepaskan tembakan, tetapi bola melenceng di sisi gawang Ezekiel juga terlebih dulu berada dalam posisi offside Kevin menunjukkan kekecewaan kepada Ezekiel dengan mengangkat tangannya sambil terlihat seolah tidak percaya dengan apa yang dilakukan Ezekiel Ia juga mengarahkan pandangan kepada pelatih Robert Van Albert yang berdiri di depan bench Persib Bandung Setelah kejadian itu, Kevin justru digantikan oleh Beckham Putra Nugraha pada menit ke-73 Di bench pun, Kevin tertangkap kamera melampiaskan kekesalannya kepada Ezekiel dengan memukul bangku Yang ketiga, telat bergabung Ini terjadi sebelum lagar digelar King Eze seolah menghilang padahal ia terakhir kali memperkuat dinas chat sudah sepekan lalu Namun Ezekiel nozel tak kunjung bergabung dengan Persib Bandung Pelatih Persib Robert Van Albert mengatakan belum berkomunikasi dengan Ezekiel Padahal, ia baru bergabung dari membela tim Nas chat di kualifikasi Piala Dunia 2022 Pemain yang mendapatkan julukan King Eze itu telat bergabung saat harus kembali ke Persib Bandung Sikap itu sudah memunculkan reaksi di kalangan Boboto Ada yang kecewa Karena sebagai pemain profesional dan tenaganya diperlukan klub Ia semestinya menunjukkan profesionalitas dengan datang terperwaktu dari urusan dengan tim Nas Itu dikatakan sehari sebelum pertandingan laga lawan semen padang Bermainnya Ezekiel ternyata tak membuat maung Bandung bisa meraih kemenangan Alhasil, setelah laga, teriakan Eze out bergemar di Stadion Sijalak Harupat Di dunia maya, hashtag Eze out pun menyeruak dan jadi trending Mereka bersuara agar King Eze keluar dari Persib Bandung Robert Albert tidak berkomentar banyak dengan teriakan itu Ia mengaku memiliki alasan tersendiri menurunkan Eze keal di babak kedua Kendati sang pemain baru gabung lagi dengan tim Persib Bandung Dalam rencana awal, memang kami akan memasukkan Eze keel di awal babak kedua Apalagi dia sudah punya banyak waktu beristirahat Mengingat, laga terakhirnya bersama tim Nas itu tanggal 10 September Hari ini tanggal 18 Jadi sudah lebih dari sepekan di pemulihan Jelas Robert setelah pertandingan pekan ke-19 Sobi Liga 1 2019 ini Dengan hasil ini, Persib kini menempati peringkat ke-11 di kelas men dengan 21 angka Turun satu strip dari yang tadinya masih di zona 10 besar Posisi Persib di salib Bayangkara FC yang memukul Tuan Rumah Barito Putra dengan skor 4-1 3 poin meyakinkan ini membuat Bayangkara naik ke peringkat 10 dengan terehan 22 poin Untuk bertukar posisi dengan Persib Bandung Terima kasih telah menonton!